Dan pengawas pemilihan umum Provinsi Gorontalo menggelar sidang penyelesaian sakitah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Senin siang. Pasangan kandidat Hana Hassana Fadel Muhammad, Tony Yunus, menggugat Komisi Pemilihan Umum Gorontalo yang meloloskan dua pasangan lain, yakni Rusli Habibi, Idris Rahim, serta Zainuddin Hassan, Adan Dambaya. Alasannya, calon gubernur petahana Rusli Habibi masih berstatus terpidana atas penyemaran nama baik mantan Kapolda Gorontalo, Komjen Polisi Budiwaseso. Sedangkan kandidat wakub Adan Dambaya diduga ijasanya tidak sah. Terkait keapsan ijasa, Adan Dambaya juga digugat pasangan Rusli Idris bahwa Waslo Gorontalo telah tiga kali menggelar sidang sengketah pemilihan gubernur. Putusan akan ditetapkan selasa ini. Senin siang, sidang sengketah pilkada juga berlangsung di Panwaslo, Kota Sorong. Sidang berlangsung hingga petang dalam pengawalan ketat. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sorong, Jalur Persorangan, Amos Watori, Nurjana, menggugat KPO setempat karena tidak lolos verifikasi. Pasangan Amos Nurjana dinilai tidak memenuhi jumlah dukungan KTB yang disyaratkan. Hasil sidang pun menegaskan seluruh gugatan ditolak Panwas, Kota Sorong. KPO Sorong telah menetapkan pasangan petahana Lambertus Jitmau, Pahima Iskandar, 1 November lalu, sebagai calon tunggal pilkada Kota Sorong 2017. Tim Liputan melaporkan untuk NET.